Pelajaran ini cukup penting nantinya untuk si murid Hogwarts ini untuk kegiatan sehari-harinya, untuk mendukung pekerjaannya juga di masa yang akan datang Nah, yaudah langsung aja ya, kita baca Anak-anak seterin sudah di sana Begitu juga 20 sapu berderet rapi di tanah Harry sudah pernah mendengar Fred dan George mengeluhkan sepul-sapu sekolah Kata mereka, beberapa sapu mulai bergetar jika kau terbang terlalu tinggi Atau ada juga sapu yang selalu agak mengarah ke kiri Kenapa itu mengarah? Guru mereka, Madam Hooch, datang Rambutnya pendek kelabu, dengan mata kuning seperti mata elam Nah, apa lagi yang kalian tunggu? Gertaknya Semua berdiri di sebelah sapu Ayo, cepat! Harry melirik sapunya Sapunya sudah tua dan beberapa helai tali pengikat rantingnya mencuat ke arah yang nangis Julurkan tanganmu di atas sapu Serum, Madam Hooch di dekat Dan katakan, naik! Ayo, semuanya bilang Naik! Atau boleh, out juga boleh Ayo, sekali lagi Out! Naik, semua berteriak Sapu Harry langsung melompat ke tangannya Tapi sapu itu cuma salah satu dari sedikit yang begitu Sapu Herma ini cuma berguling di tanah Dan sapu Neville malah tidak bergerak sama sekali Mungkin sapu, seperti halnya kuda Bisa tahu kalau kau takut Pikir Harry Ada getar di suara Neville yang jelas-jelas menunjukkan dia ingin mempertahankan kakinya di tanah Madam Hooch kemudian menunjukkan kepada mereka bagaimana menaiki sapu tanpa melorot dari ujungnya Dan dia berjalan mondar mandir membetulkan pegangan mereka Harry dan Ron senang Madam Hooch berkata kepada Mavoy bahwa selama bertahun-tahun dia salah memegang sapunya Salah mulu kan semafoy ya Kalau aku meniup peluitku Kalian menjejak ke tanah Keras-keras Kata Madam Hooch Pegang erat sapu kalian Naik kira-kira semeter Kemudian langsung turun lagi dengan cara membungkuk ke depan Perhatikan peluit Tiga Dua Tapi gak jadi Tetapi Neville yang gugup dan cemas dan takut ketinggalan Menjejak keras-keras sebelum peluit menyentuh bibit Madam Hooch Kembali Teriak Madam Hooch Tetapi Neville meluncur ke atas seperti gabus yang terlempar dari botol Tiga meter Enam meter Harry melihat wajah Neville yang pucat ketakutan memandang ke tanah yang semakin menjauh Melihatnya terperangah kaget tergelicir dari sapunya dan Duh Kerap Devil jatuh tengkurap di atas seru rumputan Betul ya? Sapunya masih terus naik Terima kasih sudah menonton!